Demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama bulan Suci Ramadan, Polres Indra Giri Hilir lakukan operasi ketertiban selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 26 hingga 31 Maret 2022. Dari hasil operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD cipta kondisi, didapatkan 52 giat yang terdiri atas pencurian, premanisme, kepemilikan senjata tajam, balap liar, narkotika, miras, petasan, dan kejahatan lainnya. Puluhan hingga ratusan barang bukti dari hasil operasi ini dimusnahkan Kapolres Indra Giri Hilir lakukan operasi keamanan dan KRYD dan setiawan dan turut diikuti asisten dua sekretariat daerah Kabupaten Indra Giri Hilir lakukan operasi keamanan dan keamanan. dan tokoh masyarakat Kabupaten Indra Giri Hilir lakukan di halaman Mapolres Indra Giri Hilir lakukan di halaman Mapolres Indra Giri Hilir Jumat 1 April 2022 pagi. Kapolres Indra Giri Hilir mengatakan, ke depan Polres Indra Giri Hilir akan tetap melaksanakan operasi tertib Ramadan lancang kuning dengan sasaran penyakit masyarakat. Presi liris dan pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi kegiatan rutin yang ditingkatkan dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Maret. yang tujuannya dalam rangka persiapan bulan Ramadan, kita harapkan pesanan ibadah bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan kondusif, dengan khidmat. Jadi setelah kegiatan hari ini, set tanggal 1 ini juga akan dilaksanakan operasi tertib Ramadan lancang kuning 2002. Selama 14 hari ke depan, sasaran sama penyakit masyarakat, penyakit masyarakat, peniras, sajam, kejahatan 3C, dan kenang potbrong. Kemudian setelah 14 hari ke depan, kita akan menyambung lagi dengan operasi ketupat lancang kuning. Pada kegiatan itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat, terutama pedagang petasan, agar tidak menjual petasan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Demilang Televisi.